Intro Belakangan ini ada pro dan kontra yang mewarnai sosok direktur teknik PSSI Indra Syafri Di sisi lain pelatih sepak bola asal Jerman dari Jawa Timur Timos Keunoman belum lama ini juga mengungkapkan sepatah dua patah kata tentang tugas direktur teknik di Indonesia Nah sebelum lanjut ke pembahasan jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru sepak bola tanah air Intro Seperti diketahui nama Indra Syafri selalu jadi sorotan tiap kali pemanggilan pemain ke timnas Indonesia Bagaimana tidak selalu ada kejutan di daftar pemain yang dipanggil Sintayong Salah satu yang paling viral ialah sosok Arthur Irawan Belakangan nama Indra Syafri juga dikaitkan dengan para pemain berdarah Indonesia di luar negeri Soal lambatnya alur naturalisasi Sadi Wals serta Jonny van Beekering baru-baru ini buka suara dan mengkritiknya Kritik kepada Indra Syafri makin pedas Skala timnas Indonesia tampil babak belut di fase kualifikasi Piala Dunia 2022 Setelah takluk 4-0 dari Vietnam Anak asus Sintayong juga harus kebobolan 5-0 saat bersuwa UEA Pelatih berlisensi Eropa Timon Skeonaman pun turut buka suara Dan ia menyebutkan apa saja tugas dan tanggung jawab Direktur Teknik di Indonesia Tugas Dirtek ada 3 Kalau di Indonesia menurut saya ada 4 Ungkap Timos Skeonaman dalam utas di media sosial 1. Mengepalai skorting Termasuk terus mengumbangkan tata cara skorting yang sistematis Ini penting Apalagi Indonesia pemainnya banyak dan tersebar ke pelosok-pelosok Jelas timo 2. Mengepalai pembinaan pelatih dan wasit Lisensi pelatih dan wasit diawasi Direktur Teknik dan terus diperbaiki Pelatih ujung tombak pembinaan Jadi lagi-lagi ini fungsi yang super penting 3. Membenahi timnas level kelompok umur Hiring and firing pelatih Kualiti kontrol menyamakan visi dengan pelatih senior Memastikan pemilihan pemain jujur dan sistematis 4. Tugas tambahan versi saya adalah Memastikan standarisasi SSB dan peningkatan kualitas SSB Lagi-lagi ini gak masuk orang Namun super penting untuk kemajuan sepak bola Indonesia Tutupnya Dan tanpa menyebut nambah Indra Syafri Timos Keunemen pun berharap Direktur Teknik tidak ikut campur tangan Dalam keputusan manajemen PSSI Khususnya soal timnas dan naturalisasi Setelah mendengar pernyataan sang pelatih di atas Nasib Indra Syafri kini di ujung tanduk Apalagi jika beliau benar-benar terbukti Mencampuri urusan manajemen PSSI Sial pemain keturunan dan naturalisasi Seperti